Itu besar, maka dia akan memperoleh haknya. Oh begitu ya Nabi Hidup, betul. Kemudian, kejadian yang satu lagi. Kemudian, kejadian yang satu lagi. Kenapa anak kecil yang sedang bermain-main itu tiba-tiba saya bunuh. Saya melakukan semuanya itu bukanlah kehendak saya. Tapi saya mendapatkan perintah dari Allah. Dengan melakukan itu, saya berharap karena anak kecil itu kalau nanti kalau dia besar, dia akan menjadi orang yang turhaka kepada orang tuanya. Orang yang turhaka kepada agamanya. Maka dengan anak kecil itu dibunuh. Saya berharap suatu saat nanti orang tuanya akan mendapatkan ganti anak yang lebih baik lagi. Anak laki-laki atau perempuan yang soleh atau soleha. Jangan begitu dia terselamatkan dari kejahatan anak kecil itu. Oh begitu ya Nabi Kiddir. Betul. Baiklah Nabi Kiddir. Kalau begitu, saya mohon pamit. Maka Nabi Musa pun pamit. Nabi Musa pun pamit pergi setelah dia merasakan gagal untuk bergurung kepada Nabi Kiddir. nanti untuk berpikir. buru-buru banget jalan tungguin dong Iya kita harus cepat-cepat ketemu Romo Semar ini kita harus cepat-cepat ketemu Romo Semar Iya tungguin juga aku Aduh Pak Kong tungguin orang tua kok ditinggal ayo kakang gareng kita harus cepat-cepat ketemu Romo Semar ada apa sih ada apa sih Kong pengen cepat-cepat ketemu Romo Semar aku ingin tanya banyak hal itu tadi loh ceritanya semua aneh aku belum ngerti aku harus tanya sama Romo Semar tanya soal apa ya tanya apa yang ada dibalik cerita tadi Oh gitu Assalamualaikum Ah Romo Semar Assalamualaikum Waalaikumsalam ada apa nih rombongan kesini kayak orang mau demo aja ini Romo Semar aku tadi barusan mendengarkan sebuah cerita tentang Nabi khidir dan Nabi Musa apa yang ada dibalik itu Hai Romo Semar sungguh aneh Oh anehnya bagaimana ya aneh kenapa itu perahu yang bagus-bagus tiba-tiba harus dibocorkan dirusak kan bukankah perahu yang bagus itu lebih baik daripada perahu yang rusak ah ini nih 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 kalau kamu berpikiran begitu tidak selamanya harus begitu tidak selamanya bahwa yang bagus-bagus itu pasti lebih baik daripada yang jelek belum tentu ada juga ada juga yang mungkin yang kita anggap jelek tapi sebetulnya itu bagus jadi kita tidak boleh sehuzon sama Allah kita tidak boleh sehuzon belum tentu semua yang bagus semua yang ganteng-ganteng itu lebih baik daripada yang jelek dengerin tuh oh dengerin tuh siapa tuh yang ngomong tuh jadi kita harus melihat apa hikmah dibalik itu belum tentu yang bagus-bagus yang mewah-mewah itu lebih bagus daripada yang seterhana-seterhana belum tentu juga ah makanya makanya leng kamu harus beruntung punya wajah seperti itu leng jadi kamu belum tentu kamu itu lebih jelek daripada yang jelek ah sama aja kamu itu ah itu kan nomor jadi maksudnya gimana itu mau apakah kita itu harus puas jadi sesuatu yang jelek itu ah bukan begitu maksudnya jangan menilai sesuatu itu dari bentuknya saja tapi lihat apa yang ada dibalik itu lihat apa yang ada dibalik itu lihat hikmah apa barangkali Allah punya maksud tertentu jadi kita harus ngerimu kita harus dimobriar pun kita harus tetap berusaha jadi itu karena apa karena kalau kita kita misalnya orang banyak orang melihat bahwa orang kaya itu lebih bagus daripada miskin memang betul tapi kenapa kita masih miskin nah barangkali kita belum kuat untuk menerima harta itu jadi kita harus berbaik sangka sama pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Oh gitu mau juga termasuk wajahnya gareng itu dikasih wajah seganteng siapa gitu Wah nanti akan malah macem-macem semua anak orang dipacari ngerima Oh gitu loh itu reng itu harus bersyukur yang bersyukur kamu juga harus bersyukur trok eh aku rumah dari dulu bersyukur aku kan memang aku nggak pernah jadi orang jelek ah sombong kamu terus itu ah mau yang itu kenapa mau itu yang rumah roboh itu kenapa harus dibetulkan padahal orangnya orangnya itu kan jahat-jahat mo orangnya kikir orang tidak punya belas kasihan pada orang lain nah ini ini orang zaman-jaman sekarang nih Reng Pak Kong Petro saya kasih tahu ya Romo kasih tahu kalau kamu mau berbuat baik kalau kamu mau beramal kamu jangan berpikir macam-macam kamu jangan hilangkan dulu lah asa dendam kalau kamu masih punya dendam maka kamu tidak akan bisa beramal kalau kamu beramal-beramal saja jangan kamu dendam sama seseorang karena kamu menganggap bahwa orang itu jahat orang itu ini-ini terus kamu tidak mau beramal sama dia jangan maka kamu bersihkan diri kamu dulu bersihkan hati kamu mau orang itu kikir mau orang itu jahat mau orang itu tidak punya perasaan atau apapun kalau kamu mau berbuat baik berbuat baik berbuat baik saja itu maksudnya jadi bersihkan hati bersihkan pikiran jangan berprasangka buruk jangan dendam jangan jengkel jangan apa coba jangan oh mendendam sama orang lain sampai kamu tidak bisa berbuat baik nah tadi itu yang dilakukan oleh Nabi Hitler itu memberikan contoh seperti itu biarpun orang satu kampung mendendam sama dia dia tetap berbuat baik biarpun orang-orang itu dimintai air satu tetes pun tidak memberi bahkan dia diusir-usir bahkan Nabi Hitler di bentak-bentak diusir-usir dia tetap mau berbuat baik dia tidak ingat dendamnya dia tidak ingat kekikiran orang tersebut dia lupakan semua itu yang penting dia beramal dan amal itu tidak ditujukan kepada manusia itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya abaikanlah manusia maka beramal oh itu iya karena apa karena kalau kamu tidak mau beramal seperti itu tidak membersihkan diri seperti itu maka selamanya kamu tidak akan mampu beramal secara terus kamu akan beramal hanya karena manusia hanya karena manusia itu baik maka kamu beramal jangan beramal kita beramal pada siapa saja mau pada orang baik silakan beramal mau pada orang jahat silakan beramal mau pada orang miskin silakan beramal mau pada orang kaya silakan beramal semuanya kita berbuat baik sesuai apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut Oh gitu yang betul Nah kalau yang tadi Itu apa Anak kecil Tidak berdosa apa-apa Tidak punya salah apa-apa Tiba-tiba di sini Apa kita boleh melakukan itu Enggak boleh Itu kenapa Nabi Kedera melakukan itu Karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Dia mendapatkan wang Nah kalau manusia biasa enggak boleh seperti itu Enggak boleh